Salah satu yang paling mudah untuk kita manfaatkan adalah kita mengecek keberadaan perusahaannya, legalitasnya itu, mereka mendapatkan izin dari OJK atau tidak. Sebenarnya kita tuntaskan pengetahuan kita tentang Satgas Waspada ini. Sebenarnya itu mereka tugasnya. Apa bisa dicumpai di mana, lalu kemudian kalau kita ketemu dengan investasi yang bodong, yang ilegal, kira-kira bisa nggak sih kita mengakses Satgas Waspada ini, kita mengadu, atau kita bertanya? Silahkan, Pak Teguh dan Pak Eko. Eko, silahkan. Mbak Wola, jadi Satgas Investasi ini itu dibentuk tahun 2007. Dan ini dulu kan masih Bapak-Bapak LK ya, Mbak Wola. Jadi, namanya, kalau dalam bahasa hukumnya, namanya panjang ini. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang pengelolaan investasi. Disingkatnya, supaya gampang Satgas Waspada Investasi. Nah, ini tuh ada 13 badan atau 13 pihak, Mbak Wola ya, dari pemerintahan. Saya bisa sebutkan nih, satu itu adalah dari sisi regulator. Jadi, ada OJK, ada BI, ada BAPEPI. Kemudian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi, UKM. Kemudian, ada BKPM. Kemudian, ada Penegak Hukum, Polri dan Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir, ada Pendukung. Pendukung itu adalah Kementerian Kominfo dan PPATK. Ditambah lagi, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Riset, dan Teknologi. Jadi, sampai begitu banyaknya. Nah, ini kenapa? Karena, kalau di OJK, Mbak Wola, itu sebetulnya kan hanya dibagi dalam kategori yang keuangan. Jadi, kalau di OJK itu, yang diatur itu adalah yang tadi Pak Teguh bilang tentang izin usaha. Jadi, ada izin usaha perbankan. Kemudian, ada izin usaha di sektor pasar modal. Kemudian, ada izin usaha yang berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini masing-masing adalah pihak-pihak yang diperbolehkan mengumpulkan dana masyarakat. Jadi, kayak bank, kemudian manajer investasi, kemudian ada pialang saham, ada dana pensiun, ada asuransi, ada pegadaian. Nah, di luar itu, investasi-investasi bodong itu justru yang tidak ada izinnya. Bisa berbentuk kooperasi, bisa berbentuk PT biasa. Nah, makanya masuk kementerian perdagangan, itu masuk juga di situ. Nah, jadi, saat gas waspada investasi ini sekarang, mereka yang mengawasi, Mbak Ola. Mengawasi, terutama sekarang adanya digitalisasi, kenapa mereka harus bekerjasama dengan kementerian kominfo. Untuk mengawasi penawaran-penawaran melalui online. Kemudian mereka, kalau ada dugaan-dugaan, itu mereka akan memanggil, memeriksa. Dan karena ada polri, ada kejaksaan, itu mereka bisa, saat gas ini diperbolehkan juga untuk menutup langsung. Jadi, tahun ini saya ada datanya ya, tahun 2000 sampai 2020 kemarin, itu ada 2.923 fintech lending yang ditutup. Kemudian ada 114 perdagangan berjangka komoditas. Ada dua kooperasi yang ditutup. Nah, kita, bagaimana kita memanfaatkan? Jadi, kalau kita ditawari, ada penawaran-penawaran investasi, kita bisa mengecek, Mbak Ola, ke OJK itu ada 157 call centernya. Sekarang sudah ada WhatsApp-nya. Ada WhatsApp-nya. WhatsApp-nya itu 081-157-157-157. Kita bisa menanyakan, atau mengecek di website waspada investasi OJK, apakah PT yang kita ditawari itu terdaftar di OJK atau tidak. Kalau tidak terdaftar di OJK, sudah, jangan dilupakan. Jadi, salah satu yang paling mudah untuk kita manfaatkan adalah kita mengecek keberadaan perusahaannya, legalitasnya itu, mereka mendapatkan izin dari OJK atau tidak. Kira-kira begitu, Mbak Ola. Jadi, kita punya akses juga untuk melaporkan. Kalau ada tawaran-tawaran, kita juga bisa melaporkan melalui tadi call center 157 atau ke WA di 8081-157-157-157. Kira-kira gambaran sedikit tentang waspada investasi. Mungkin kita akan diperhatikan dari mereka. Pak Teguh, bagaimana dengan investasi di peer-to-peer lending? Nah, ini kan juga seringkali kita jumpai peer-to-peer lending yang tahu-tahu kabarnya di pemerintahan ditutup. Kan sepanjang Januari ini banyak banget yang ditutup sama OJK. Nah, Pak Teguh, apa pendapatnya atau catatannya yang berkaitan dengan maraknya juga tawaran investasi di peer-to-peer lending ini? Karena kan kemajuan itu benar-benar sangat pesat sekali. Ya, yang pertama, pastikan peer-to-peer lending yang menawarkan itu sudah mendapatkan izin dari OJK atau terdaftar di OJK. Itu yang pertama, yang peer-to-peer. Yang kedua, kita harus sadari investasi di peer-to-peer lending itu berarti investasi di end-usernya, di orang yang minjemnya. Artinya yang risikonya bukan di peer-to-peernya, tapi risikonya itu ada di end-usernya, di pengguna dana kita. Kalau mereka nggak bisa bayar, maka uang kita bisa hilang. Itu harus kita sadarin. Artinya, dengan menyadari itu, kita menyadari risiko dari investasi kita. Karena ini investasi yang ditempatkan di end-user, di pengguna dana ini langsung, maka ini bisa dikategorikan termasuk risiko yang bisa tinggi sekali karena benar-benar bergantung dengan operasional usaha atau operasional orang yang meminjam dari kita. Karena ini kan betul-betul teman fasilitator saja, jadi kita ngutangin uang kita atau kata berinvestasi uang kita itu langsung ke end-usernya. Sehingga kalau mereka nggak bayar, uang kita nggak balik. Dengan menyadari itu, maka kita harus sadar bahwa alokasi itu penting, jangan semuanya di-bruk-brukin ke situ semua. Tapi ada yang menarik yang baru, ada peraturan yang baru yang namanya sekuritis crowdfunding. Nah, ini investasi berbasis VFX yang diatur oleh OJK. Kalau ini harus izin. Nggak boleh hanya yang terdaftar. Kalau ini harus izin. Nah, ini juga menarik. Mungkin kapan-kapan kita bahas tentang sekuritis crowdfunding ini. Jadi bisa dipahami ya, kenapa kalau misalkan Anda banyak banget keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditagih oleh fintech, dari peer-to-peer lending yang mereka pinjam, ini kok kayaknya kesannya galak banget. Bisa dipahami kalau tadi Pak Teguh sampaikan itu. Karena resikonya ada di end-usernya si investor ini. Jadi bergantung kepada kelancaran operasional itu sendiri. Banyak orang yang bermimpi, pengen jadi kayak orang buffet. Tapi kan orang buffet sendiri juga pakai proses dan belajar. Berbedaannya banyak kita nggak mau belajar. Sebenarnya gimana sih caranya kita bisa seperti dia sih Pak Eko sama Pak Teguh. Silahkan. Ya, Mbak Ola. Warren Buffett itu mulai belajar investasi umur 11 tahun, Mbak Ola. Oke, udah telat banget dong kita nih. Kalau kayak saya udah telat banget. Nggak ada kata terlambat, Mbak Ola. Nggak ada. Oh, iya, ya. Oke. Nah, hanya sedikit orang-orang yang kaya itu biasanya itu adalah pemilik perusahaan. Ada Steve Jobs, ada Jack Ma, itu semua memiliki usaha. Kalau Warren Buffett ini dasarnya adalah berinvestasi. Dia itu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang dia harus menganalisa. Dan dia bertahun-tahun. Investasinya itu bukan model yang tadi Pak Teguh bilang trading saham. Boleh trading saham. Jadi, cara berinvestasi yang dilakukan oleh Warren Buffett ini agak berbeda. Dan ini hanya segelituh orang yang bisa. Yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan publik. Tetapi sifatnya jangka panjang. Kemudian dia betul-betul istilahnya mengakumulasi apa yang sudah dia dapat itu direinvestasikan lagi. Ini yang kemudian ada konsep yang namanya compounding growth. Dimana yang kita lakukan adalah selalu melakukan reinvestasi. Sehingga yang dia manfaatkan, yang dia konsumsikan, itu sangat sedikit. Kalau kita kan untung sedikit, untung 100, kemudian belajarnya 200, yang 100 utang. Jadi, gimana mau kaya. Ada beberapa, saya punya beberapa buku yang tipis-tipis tentang tips-tips yang dilakukan oleh Warren Buffett itu bisa dibeli di toko buku atau di tips-tips itu kan di online juga. Kita ketik aja ya tips-tips Warren Buffett bagaimana menjadi value investors. Dan yang penting, untuk kita lakukan itu sebetulnya adalah investasi jangka panjang. Itu yang membuat Warren Buffett itu mendapatkan, katakanlah, keuntungan maksimum karena dia mau berinvestasi jangka panjang. Kesabarannya luar biasa, keinginan untuk belajarnya juga luar biasa. Nah, kalau kita mau seperti Warren Buffett, mau belajar, mau berinvestasi jangka panjang, mau bersabar, nah itu dulu tuh karakter-karakternya, bukan teknik-teknik. Yang harus dibalui. Yang harus kita pelajari. Kita sama-bala. Bye.